Hai semua Selamat datang lagi di channel kusofi vlog kali ini aku mau berbagi pengalaman kepada sesama ibu-ibu yang enggak punya pembantu di rumah sama kayak di sini aku juga nggak punya membantu karena di Jerman itu membantu mahal sekali jadi kebanyakan orang Jerman memang enggak pakai pembantu ya karena enggak apa sih namanya enggak sepadan ya gaji yang didapat untuk bayarin membantu ya karena hitungan pembantu disini kan satu jam itu dibayarnya berapa minimal 10 euro sementara kalau aku sendiri kerja satu jam juga 10 euro jadi kan impas sama aja apa tuh bahasa jauhnya impas ya impas nggak nyucuk kalau mau bayar membantu dengan gaji ku makanya ya sama sebagian besar aku kerjain semuanya di sendiri di rumah itu dan sebagai ibu-ibu juga pemandangan yang paling menyebalkan dulu waktu di Indonesia aku ingat sekali ya kalau di cucian kita punya cucian piring gelas sendok dan semua panci pasti ini adalah pemandangan yang paling menyebalkan buat ibu-ibu karena nggak ada ada pembantu karena ya hal seperti ini pasti bikin stress deh makanya itu kalau di sini ibu-ibu di Jerman punya apa bantu yang modern ya enggak semua tapi hampir sebagian besar kita juga punya pembantu bukan pembantu orang untuk bayar orang tapi pembantu yang modern khusus untuk mencuci piring kalian mau aku kenalin sama pembantuku sama si inemku yang tugasnya cuci piring mari kita lihat inemku ini aku kenalin cara perkenalkan ini inemku dia enggak perlu digaji dia cuma butuh strong inemku itu makanya aku bilang inem yang modern ini ini namanya mesin pencuci piring namanya full machine dalam bahasa Jerman di sini cuma ada tombol-tombol yang akan kelihatan seperti apa isinya kalau kalian mau lihat isinya aku kasih tahu ya sekarang di sini cuman ada kayak rara piring ini untuk naruh gelas mangkok atau apapun kemudian yang dibawah ini untuk piring piring dan ini khusus untuk sedok garpu pisau dan segala macem dan teman-temannya jadi terus ada lagi aku jelasin di sini ada dia cuman butuh untuk sabunnya kalau di Indonesia kalian tahunya pakai sabun tapi kalau di sini si inemku ini dia butuh cuman seperti ini semacam apa ya balok ya semacam balok gitu Oh nanti dimasukin ke sini terus di sebelahnya ini dia juga butuh semacam untuk ini untuk kelas fuller dia itu kayak semacam untuk bikin gelas-gelas itu jadi mengkilap gitu kalau yang taksnya tadi untuk supaya bersih kayak sabunnya gitu tapi itu untuk mengkilapkan nah selain itu si inem juga kita butuh yang namanya garam jangan dibayangin garam jangan dibayangin garam kayak garam buat masak di Indonesia ya saudara-saudara tapi dia ada garam spesial ya ini ya ini gambarnya buat cuci gitu jadi ini nemku ini memang enggak aneh nih garamnya kalau pingin tahu besar ya ini untuk ini juga untuk bersihkan kotoran supaya kotoran-kotoran yang nempel di bekas makanan gitu bisa hilang gitu sekarang kita coba ya apakah semua tumpukan piring tadi bisa masuk ya pertama-tama kita masukkan semua sendok setiap kartu seperti ini peselah bebas terima kasih selamat menikmati sekarang sudah masuk ke dalam sekarang tinggal didorong ya kemudian aku masukkan ini tadi tapnya jadi sabunnya untuk yang bikin mengkilat dan garam itu gak perlu selalu dimasukkan setiap kali cuci kalau setiap kali cuci cuma butuh ini aja sedangkan yang lainnya itu nanti disini ada tombolnya kalau misalnya habis dia akan kasih kilap-kilap kedip-kedip gitu dan disini tertera program apa yang harus kita ambil disini ada yang mau cepat mau berapa derajat atau berapa menit semuanya ada disini beberapa derajat biasanya disini yang paling ini aku tunjukin ini disini yang paling program pertama itu yang program yang untuk ekonomi jadi hemat listrik maksudnya dia 30 derajat terus yang program kedua itu untuk 40 sampai 65 derajat kalian bisa lihat disini ini program-program apa yang kita pilih untuk mencuci jadi semakin kotor kita bisa ambil yang paling paling panas sampai 70 derajat gitu 17 derajat dia pakai celsius semua dan sekarang tinggal nyalakan aku mau ambil program yang kedua yang dia lebih fleksibel dari 40 sampai 60 derajat jadi dia akan menyesuaikan sendiri sesuai dengan kotor tingkat kekotorannya ini tinggal nyalakan 3 jam hampir 3 jam nah teman-teman enaknya punya Indomodern itu kalau dia lagi kerja lagi nyuci kita bisa mengerjakan yang lain atau selonjoran nah aku tadi lagi nyambi goreng kerupuk ini kerupuk makanan Indonesia yang gak bisa aku lupakan dan gak bisa aku tinggalkan oh iya aku juga punya wajan dari Indonesia kalau wajan yang segede gaban gini dia gak akan masuk di dalam inem jadi inemnya yang ini tuh yang harus nyuci maksudnya aku sendiri yang harus cuci kalau yang gede kayak gini ya inilah orang Indonesia tetep aja gak bisa ninggalin aslinya ya bawa barang yang juga tetep dari Indonesia makanya repot sendiri nah ini sekarang sudah selesai ini udah aku matikan sekarang tinggal kita keluarkan ini isinya nah kalian lihat ini sudah bersih semua sudah bersih semua cuman biasanya ada masih ada airnya jadi harus dikeringkan juga ini pertama aku keluarkan dulu ini sendok karpu di Jerman ini kalau di rumah biasanya semua orang Jerman itu punya kebiasaan keteraturan jadi segala sesuatu semua diletakkan dengan di tempatnya yang tepat di tempatnya sendiri-sendiri dan harus selalu apa ya teratur gitu jadi jadi semua hampir orang Jerman itu untuk gelap sorry untuk sendok karpu itu pasti punya tempat sendiri-sendiri seperti ini di dalam laci jadi kalau nanti mau cari kita gak bingung lagi tuh tujuannya begitu sebenarnya ini bagus ya kalau orang mau menerapkan dalam hidupan sehari-hari cuman ya itu tadi kita harus konsisten dan seluruh pembunyi rumah pun juga harus dibiasakan untuk meletakkan barang-barang pada tempatnya jadi supaya maknya nanti gak usah kalau mau cari nah terus untuk kita juga punya untuk tempat ini apa wajan terus tutup ini kelihatan dari ini bisa diputar dari luar kelihatan normal tapi kalau di dalam dia bisa diputar jadi dia multi untuk tutup terus untuk tempatnya ini apa ini teflon ya sudah bersih cuman agak ada airnya jadi sedikit dikeringkan ini aku harus masukkan semua barang-barang ke dalam lagi jadi tugas si ineng modern sudah selesai sekarang ini sudah bersih cuman kadang-kadang ada air yang harus di lap juga kalau untuk ngelap ini ini kerjaannya si ineng ini kalau ineng modern gak bisa itu ngelap jadi tetap jadi tetap aja sini tempat untuk segala macam terus terus untuk gelas gelas piring piring itu aku punya tempat sendiri-sendiri ini untuk gelas jadi semua diatur gitu nanti juga ini untuk muk semua semua sudah teratur juga dan untuk piring itu kita juga punya tempat sendiri gitu jadi semua sudah kita harapi sesuai tempatnya masing-masing gitu nah sekarang aku mau apa itu bereskan dari kerjaannya si ineng ini sekarang inengnya juga harus nginem jadi kita kerjasama dia yang cuci aku yang bereskan gitu terima kasih sudah melihat videoku hari ini semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe dadah